. Informasi terkait ketidakhadiran dua Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SDI, dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu, Kota Nusantara IKN, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa ketidakhadiran mereka tidak menjadi masalah besar, menurut beliau. Setiap mantan Kepala Negara memiliki hak untuk memilih tempat dan cara merayakan kemerdekaan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Istana Negara telah mengirimkan undangan kepada Ibu Megawati dan Bapak SDI sejak awal Agustus. Sebagai mantan Presiden, mereka tetap diberikan penghormatan yang layak dan diundang untuk hadir. Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Herubudi Hartono, menegaskan bahwa seluruh mantan Kepala Negara telah diundang tanpa terkecualin. Ibu Megawati Soekarno Putri memutuskan untuk tidak hadir secara langsung di IKN dan memilih untuk diwakili oleh Putrinya. Ibu Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP, Bapak Hasto Kristianto, menjelaskan bahwa Ibu Megawati bertindak sebagai inspektur upacara di Sekolah Partai PDIP, Lenten Agun, Jakarta. Keputusan ini menunjukkan komitmen Ibu Megawati untuk tetap merayakan kemerdekaan dengan caranya, sendiri, dan dalam lingkup kegiatan pertainya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merayakan hari kemerdekaan di tanah kelahirannya, Pacital, Jawa Timur. Di sana, beliau ikut serta dalam peringatan HUTRI bersama masyarakat setempat, mencerminkan ikatan kuat dengan kampung halamannya. Presiden Joko Widodo menghormati penuh pilihan Ibu Megawati dan Bapak SBI dalam menentukan tempat perayaan hari kemerdekaan. Beliau menegaskan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirasakan dan dirayakan di mana saja, tidak terbatas pada satu lokasi tertentu. Yang terpenting adalah makna dari perayaan tersebut, serta penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Kehadiran ataupun ketidakhadiran para mantan Presiden di IKN tidak mengurangi makna perayaan HUTRI ke-79, justru menunjukkan keberagaman cara bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan.